Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan mengudara untuk memantau aktivitas pengerjaan pada hari ini Hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 Dan pada kesempatan di video kali ini kita akan coba melihat untuk perkembangan pembuatan akses jalan dari titik tikungan 5 menuju area zona timur sirkuit Mandalika Dan untuk di video kali ini kita akan coba memantau atau kita akan mulai memantau aktivitas pengerjaan di area tunnel pertama menuju area zona tengah sirkuit Mandalika Yang disini pada area sayap atau akses jalan menuju tunnel pertama disini untuk pengerjaan pemasangan box disini terus dipokuskan Yang bisa kita lihat disini untuk satu unit alat ekskapator sedang menimbun untuk box yang sudah dipasang di area akses jalan menuju tunnel pertama Dan sekarang kita akan lanjut menuju tunnel pertama yang bisa kita lihat disini untuk akses tunnel pertama sudah bisa dipakai Sedangkan untuk pengerjaan di area sayap sebelah kanan di area tunnel pertama disini untuk pengerjaan tempat penaruhan mesin pompa air disini terus dipakai Dan untuk penyambungan area sayap sebelah kanan di tunnel pertama disini untuk pengecoran sambungan pada area sayap menuju area zona tengah disini sedang dikerjakan Yang dimana untuk proses pengecorannya disini sedang berlangsung Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang telah mengklik video ini dan mensupport terus channel ini untuk terus bisa menginformasikan update terbaru tentang pembangunan sirkuit Mandalika Dan sekarang kita akan lanjut menuju area zona tengah yang dimana disini untuk proses pembentukan badan jalan pada tahap ini masih dalam proses pengerjaan lapisan fondasi atas yang disini bisa kita lihat yang sudah dilakukan lane clearing beberapa minggu yang lalu dan disini bisa kita lihat untuk pengerjaan di area zona tengah pada area badan jalan yang ada di zona tengah disini bisa kita lihat untuk pengerjaan lapisan fondasi atas yang disini sudah dilakukan pemasangan box pre-case beberapa hari yang lalu disini sedang dilakukan penimbunan dan pemerataan pada area badan jalan yang ada di zona tengah ini untuk badan jalan yang bisa kita lihat di video ini yang langsung menuju area tunnel kedua dan sekarang kita akan lanjut untuk memantau pengerjaan di area badan jalan menuju titik tikungan 4 yang disini sudah dilakukan penghamparan material service untuk pengerjaan pemasangan beton pre-case pada area sisi atau di sebelah kanan inner line titik tikungan 4 disini sudah terlihat sudah selesai dipasang dan untuk pengerjaan saat ini sedang dilakukan penimbunan penimbunan di area sisi sebelah kiri dan kanan pada area ini yang dimana untuk pengerjaan dilakukan oleh satu unit alat ekskapator disini yang sedang menimbun untuk area sisi sebelah kanan di tempat pemasangan beton pre-case dan bisa kita lihat juga untuk galian yang ada disini bisa kita pantau untuk pemasangan beton pre-case belum dilakukan yang dimana proses penyedotan air yang ada di galian disini terus dilakukan dan kita akan lanjut menuju area zona tengah sirkuit mandalika dan langsung menuju titik tikungan 6 untuk memantau proses pembentukan jalan disana yang menghubungkan area sirkuit mandalika dengan area zona timur dan jalan menuju upang tengah kerjaan berbicara dan lipat merah Oke teman-teman sekarang kita pun sudah sampai di area titik tikungan 5 dan 6 Yang disini bisa kita lihat untuk proses pengerjaan pembentukan badan jalan Yang menghubungkan titik tikungan 5 dan 6 disini menuju area zona timur sirkuit Mandalika Sedang dikerjakan yang dimana untuk penghamparan material urbil atau material tanah urub pilihan disini Pada area badan jalan sedang dipokuskan yang dimana untuk beberapa alat dam track disini Sedang menurunkan material dan untuk alat vibrating roller juga disini Untuk proses pemadatan pada area badan jalan terus dipokuskan Dan pada titik ini begitu ramai untuk alat-alat berat disini yang sedang melakukan aktivitas Yang dimana alat yang ada disini itu berasal dari area sirkuit Mandalika Atau dipindahkan ke sini untuk mengerjakan akses-akses penunjang lainnya Di antaranya ini merupakan akses penghubung antara sirkuit Mandalika Menuju area zona timur sirkuit Mandalika Seperti Pantai An, Pantai Gerukuk, Bukit Merisik, dan pantai-pantai yang ada di area zona timur sirkuit Mandalika Maupun penonton atau pengunjung nantinya bisa mengakses langsung menuju bypass di titik kilometer 17 Terima kasih telah menonton! Dan bisa kita lihat untuk proses lane clearing di area ini sudah dilakukan untuk Proses selanjutnya akan dilakukan pengerjaan lapisan fondasi atas Yang dimana dari sini di area akses ini bisa kita lihat Untuk pemandangan Pantai Tanjungan yang ada di timur sirkuit Mandalika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti inilah untuk proses pengerukan bukit yang disini material tanah yang sudah digeruk disini akan dipakai untuk Proses penimbunan pada lapisan fondasi atas di area badan jalan yang sedang dibentuk atau sedang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!